musik 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 Halo guys welcome back to Youtube-nya GoGirlTV kali ini aku Wayan, aku konten kreator Youtube-nya GoGirlTV kita mau belajar bikin sesuatu dan gue kali ini gak sendirian kali ini gue bakalan temenin sama salah satu foundernya DuCookie kalau misalnya kalian bisa lihat itu tuh ada di Instagram Hai, ini yang bakalan nemenin gue bikin masakan hari ini tuh bakal bikin apa sih? kita bakal bikin cookie jadi cookie kan jenisnya banyak ya cuma ini adalah yang paling gampang untuk dibikin untuk semua orang sebenernya karena bahan-bahannya gampang meskipun gue gak pernah bisa masak gitu kan ya betul, gak apa-apa dan bahan-bahannya tuh gampang banget kita gak usah pakai mixer gak usah pakai apa-apa dan challenge-nya hari ini adalah kita bikin pakai toaster oven yang perkecil ya jadi semua orang bisa semua orang punya bahannya dan gak ada alasan untuk gak bisa bikin cookies jadi mau tahu cara bikinnya gimana? Stay tuned! Oke, kalau pertama-tama kita mesti ada butter dulu nih ya Sebenernya sih kalau butter itu subtot-nya banyak kalau yang mau vegan bisa pakai coconut oil dan lain sebagainya nah hari ini kita mau bikin agak unik sedikit karena kita mencampur salted dan unsalted butter artinya gak boleh dingin ini kalau bisa lihat disini butternya udah agak leleh sedikit kenapa? karena kalau misalnya masih dingin mau sampai lebaran aja juga gak jadi-jadi cookiesnya ya jadi saya suruh butternya jadi nih campur dulu nih campur dulu kalau mau sih agak di benyek-benyekin sedikit ya, taruh dapetnya oke, nah kalau misalnya udah kayak gini teksturnya ya kita tambahin gula nah gulanya disini kita pakai 2 jenis ada gula pasir sama ini palm sugar bisa palm sugar, bisa brown sugar kenapa pakai gula palm? dia membuat cookiesnya jadi lebih meka jadi gak bantap oke oke, jadi kita campur campur ini gula batu ya tetep nganya lagi oke, proses yang sekarang ini yang kita gunakan namanya proses creaming creaming jadi membentuk seperti cream oh, creaming ini udah seperti ini pokoknya sampai udah jadi satu semua jadi udah gak ada mentega yang bentuknya bentuknya bok bok itu apa ya maksudnya? kotak-kotaknya ya oke, kalau sudah kita campurkan bahan yang basah pertama kita ada vanila sama telur ini 1 sendok tes 1 teaspoon oke kenapa sih gue aduk dulu udah, aduk sambil diaduk nih oke wangi ya wangi enak 1 butin telur aja oke 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 kenapa 1 doang? kalau 2 martabak kalau 2 jadi spesial nah udah, terus kita aduk aja sampai rata dan proses pengadukan si creaming dengan telur dan vanila ini boleh lama sekarang kita masukkan bahan yang kering ada tepung serbaguna sama tepung roti kenapa harus 2 sebenarnya sih ini idealisme gue aja karena emang kalau tepung serbaguna itu nanti jadinya gak terlalu mekar kan tapi kalau kita tambahkan tepung roti dia jadinya lebih mekar sudah nah ini kita saring ya, terus kita taruh oke oke nah ini disaring ya, jangan lupa disaring biar supaya supaya partikel-partikelnya lebih bagus gitu karena kalau misalnya dia gak halus jadinya cookiesnya ya gak oke lah oh ini boleh diaduk dulu sedikit jadi gak terlalu overwhelming jangan gitu jangan gitu itu kan dimarahin ini ya, kalau ngaduk pelan-pelan kita bilangnya tekniknya namanya folding oke, folding jadi kayak kayak apa sih? folding itu apa sih? melipat ya oke jadi jangan terlalu ini ya agresif ya Mbak ya ini udah kayak dough ya sekarang ya udah kayak cookie dough kita masukin tepung tepung roti oke itu ada rasio perbandingan besarnya gitu gak sih? biasanya tepung roti itu lebih tapi tergantung kita sih kita pengen resultnya seperti apa intinya kalau misalnya kita bikin sesuatu dengan tepung roti hasilnya lebih ngembang oh itu doang sih silahkan diaduk oke, gue akan mengaduk mencoba mengaduk mencoba mengaduk yang seperti teknik yang tadi udah, oke untuk sekarang kita mau jangan lupa tambahin garam ya ini seperempat sendok teh garamnya bikin kuih aja apa tidak? iya, soalnya kalau misalnya enak dong pakai salingan lagi terus di sini twistnya adalah kita tambahin bubuk kopi kenapa pakai bubuk kopi? ini setengah sendok teh aja karena kadang terlalu manis ya ya kan? jadi kita pakai bubuk kopi jadi dia supaya lebih tidak manis tidak manis menetralkan jangan lupa pakai baking powder baking powdernya juga seperempat sendok teh aja ini banyak banyak ya bahan-bahannya ya? banyak ya nanti bisa lihat juga perbedaannya baking powder sama baking soda apa kalau baking soda juga sedikit aja sangat diaduk-aduk oke, sedikit aja sama oke, senjata rahasia pada hari ini adalah maizena karena pakai maizena untuk membuat teksturnya lebih pekat chewy chewy ini dia pakai maizena setengah sendok teh aja oke kita masukkan cross-trainer lagi harus dimasukin itu gulanya sih kopi gak apa-apa ya udah sekarang kita kasih coklat kusir oke sama boleh juga coklat kusir ini dikit-dikit aja maksudnya kita juga gak mau terlalu manis tapi kalau terlalu manis juga lama-lama jadi enak ya sama ini yang gede-gede coklat kusir silahkan diaduk lagi hari ini tugas saya mengaduk udah dah stop kenapa saya stop ya? karena gak baru terlalu lama kalau misalnya kita terlalu lama folding tepungnya akhirnya dia jadinya bantet iya jadi gak boleh lama-lama oke step selanjutnya kita nanti bisa scooping ini bisa dimasukin ke lemar es dulu atau bisa langsung ke olfak lihat aja begini nanti kalau dia ini ngembang sendiri enggak ini kan nanti kita ngasukin lemar es dulu nanti dari lemar es baru kita panggang satu-satu oh kira-kira kayak gini hasil jadinya nanti kita masukin lemar es dulu baru kita bagi oke nah tadi kan kita udah bisa lihat nih kuenya tadi dimasukin ke kulkas terus pas dikeluarin kenapa tinggal empat? karena kan gede-gede ada enam biji ini maksudnya kan nanti akan mekar jadi kalau misalnya nanti dia menjadi satu jadi gak cookies dong ya kan? oh iya kita kasih topping dulu kita tambahin coklat chip atau sprinkle sep aja sih boleh kita masukin ke oven ini ovennya tuh harus dipanasin dulu enggak? sebenernya sih tergantung ovennya cuma kan challenge hari ini kita pakai oven toaster jadi supaya semua orang di rumah yang punya oven toaster seperti ini kan maksudnya terjangkau lah harganya juga bisa bikin di rumah setnya jangan lebih dari 5 menit misalnya nanti kalau dia 5 menit gosong jadi setnya ke ini 4 menit dulu nanti kalau udah 4 menit kita putar kayak gitu nah sekarang kita lagi manggang kayaknya bentar lagi matang deh sebabnya wanginya udah ya guys sudah selesai sudah selesai ini candid banget ya temen-temen baru bikin banget dan enggak ada yang ditutup-tutupi sudah ada editan ya tidak ada ala-ala yang sudah udah jadi enggak ada ini beneran-beneran udah jadi asli real ini sekitar tadi hampir 8 menit 8 menit di oven ini jadinya kenapa ini di item-itemnya sorry tadi karena ke scrap pas di scoop tapi kira-kira jadinya kayak gini kita biarin dulu untuk dia resting di dalam loyangnya supaya nanti waktu diangkat dia matang sempurna gitu ibarat jadi jangan dia papain dulu kita tunggu sampai dingin nanti kita balik lagi tadaaa tadaaa ini hasil jadinya cara cara terenak menikmati kuih itu sebenarnya sih tergantin ya gak sih? masing-masing ya tapi kalau gue sendiri gue lebih suka kukisnya di yang pink milk coba ya kita cobain gue ngambil yang paling gampang anaknya mager coba ada kayak 1,2,3,4,5 nya gitu gak? gak ada itu merek kukis yang lain ya aku terharu guys ini dia yang bikin guys jadi kalau misalnya berhasil keberhasilan beliau ya tapi kalau kukis yang ini kita sengaja bikin resepnya supaya paling gampang bisa diikutin semua orang dan rasanya juga gak terlalu manis gak overwhelming ya ini gak terlalu manis dan dia tuh di dalamnya agak-agak kuy ini gak keras gak keras ini就是 ya kita cobain ya, guys Kita coba... Wuhh, 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 wuhh Good cookie dance Good cookie dance Ini tuh dia, dalamnya chewy, lembek Luarnya tuh crunchy gitu, jadi... Terus melel lagi cocoknya Kita sudahi saja, dan kita akan menghabiskan bukis ya I'm not sharing it for you guys Bye-bye dan bye-bye Kalau misalnya kalian pengen ada resep lain lagi yang pengen kita cobain Comment di bawah Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Wayans signing out Bye!